...dari tadi itu. ...delah perdebatan di rapat balek tadi antara pimpinan dan putra nababan. Pak Maru, ini tadi kalau lihat argumen tadi ya, yang dirujuk tuh putusan Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Konstitusi gitu loh. Yang menguji materi MK, yang dirujuk MA. Iya, jadi sebelum kesana ini, saya kira saya komentari dulu bahwa MK itu menunggangi para... Oke, gimana menunggangi lah? Agaknya sepertinya, tak aduh lah, tak alubra di seluruh dunia MK menunggangi siapa-siapa. Tapi seluruh dunia mengakui bahwa MK itu adalah dibentuk untuk mengawal konstitusi. Konstitusi itu menjadi sumber daripada keapsahan seluruh kebijakan maupun peraturan legislasi. Sehingga kalau misalnya ada suatu peraturan perundang-undang atau undang-undang yang bertentangan, itu tentu menjadi tugas dia untuk mengawasi itu dengan meluruskan sesuai dengan ukuran konstitusi. Karena ketika kita reformasi tahun mulai, tahun 98-99 mulai, MK dibentuk, tekad kita waktu itu adalah bagaimana supaya membentuk negara ini dengan sistem check and balance. Jadi kalau misalnya pembuat undang-undang membuat undang-undang, maka tugas MK diberikan dengan memberi kedaulatan kepada rakyat, membawa kalau ada masalah yang benar-benar bertentangan dengan konstitusi. Itulah dia mencek kekuasaan itu. Tetapi kalau misalnya dikatakan menunggangi, ya tidak lah. Oleh karena itu, kalau misalnya seperti tadi ada yang tidak mematuhi, saya kira di banyak negara itu terjadi juga. Tetapi ada suatu hukuman terakhir daripada itu adalah bagaimana rakyat menentukan. Tadi kalau dikatakan bahwa Balek mau merujuk kepada putusan MA, tetapi MK sebenarnya hanya merujuk kepada undang-undang itu yang tidak bisa ditafsir lain daripada bunyi bahasanya yang sudah jelas. Jadi dia mengatakan jangan seperti MA itu menafsir-nafsir lagi. Padahal kalau itu dituruti putusan makam bagung, itu bukan lagi mengenai calon, tetapi pasangan terpilih. Karena yang dilantik itu bukan calon lagi, Pak. Kalau calon itu banyak. Kalau sudah dilantik tinggal satu pasangan calon. Jadi itu paradigmannya sudah berbeda. Tuali karena itu, kalau itu terjadi seperti yang dikatakan di Balek, ya harus diingatkanlah, diluruskan. Bahwa memang kita memiliki kepentingan-kepentingan, tetapi dikawal oleh konstitusi. Kalau itu keliru, luruskan. Dan itu bukan hanya tugas MK sebenarnya, tetapi semua instansi harus diingatkan. Tetapi kalau gejala kekuasaan, di Thailand tahu berapa itu, dia tidak setuju dengan MK, dibubarkan saja. MK itu. Tapi kalau lihat tadi ya, Pak Palguna, MK-MK tadi kan juga mengatakan bahwa ada pembangkangan sebenarnya dari Balek, ketika dia menyimpangi putusan makamah konstitusi. Ya barangkali saya memperlunak itu ada. Oh diperlunak? Intinya. Ada apa? Menyimpangi boleh jadi, tapi kalau membangkang itu agak terlalu keras barangkali. Terlalu keras? Bungi Narsang, gimana itu? Nah, ini harus diluruskan. Satu justru, Balek itu mengakomodir sebenarnya. Mengakomodir? Mengakomodir putusan MK itu sendiri. Oke. Tapi, harus juga dibedakan bahwa ada prinsip-prinsip ketatanegaraan yang memang harus, marwah daripada DPR itu, harus diterapkan sebagai positif legislator. Oke. Itu dulu. Oke. Bahwa, Balek menyatakan, DPR, kami ini adalah pembentuk undang-undangnya loh. Oke. Iya kan? Jadi, Anda itu sudah ultra petita. Anda itu sudah melampaui kebunangan Anda. Gitu loh. Kami ingin, ini jangan sampai, terjadi pembegalan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pengen kasih fakta yang mungkin tidak ada yang tahu, masyarakat yang tahu. Bahwa, putusan MK nomor 60 itu, itu ada di senting opinionnya. Ada di senting opinion. Ada di senting opinion. Ada di senting opinion. Oke, dari Guntur Hamzah. Iya, dari Guntur Hamzah. Yang menyatakan bahwa, ya kan, tidak boleh ada suatu putusan pengadilan mendekati, menjelang, ya, menjelang perhelatan-perhelatan pemimpin ini. Kalau sama waktu WAPRES dulu, soal pencalonan umum, beda. Beda. Oh, beda. Nah, konteksnya, ini sudah masuk ke tahapan. Oh, beda. Konteksnya sudah masuk ke tahapan. Iya, iya, iya. Jadi, beda tahapan, beda treatment, beda-beda gitu ya? Ya, beda dong. Karena kalau itu, itu yang saya tebut tadi, motif. Oke. motifnya tadi itu apa? Oke. Itu yang dikatakan oleh Pak Guntur Hamzah itu. Oke, baik. Satu orang ya? Hah? Satu orang Guntur Hamzah? Iya, iya. Oh, satu orang. Bibit, ini ahli hukum tata negara. Saya, kalau baca teks konstitusi itu, putusan MK itu final dan mengikat. Betul. Nah, kalau sekarang ini apa nih? Final tapi bisa diedit gitu? Ya, itulah. Jadi, sebenarnya istilah pembangkangan konstitusi ini, Pak Maru, saya juga pakai istilah itu. Karena itu ada dalam putusan MK, tahun 2018. Itu dipakai dalam putusan, pembangkangan konstitusi. Jadi, buat saya, Pak Palguna juga tidak terlalu keras, kayak saya juga pakai istilah itu. Nah, jadi, kenapa pembangkangan konstitusi? Karena persis yang Mas Budiman bilang, harusnya putusan MK itu, begitu dia dibacakan, dan tidak ada ketentuan lain dalam putusan itu sendiri, maka dia langsung berlaku. Tidak boleh ditafsirkan secara berbeda, apalagi diputar balikan. Nah, ini yang harus jelas bagi semuanya. Dan tadi yang saya agak, apa ya, saya orangnya nggak bisa muka datar gitu ya. Tadi pas mendengar perdebatan dalam tanda kutip yang dipakarkan tadi, seakan-akan ada pilihan. Kita mau milih putusan MA atau putusan MK nih. Tidak boleh begitu. Karena kan memang beda wilayahnya. Putusan MA itu sebenarnya sedang membicarakan atau menguji peraturan KPU di bawah undang-undang. Sementara putusan Mahkamah Konstitusi, itu dia menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Memang bukan berarti MK dan MA bertingkat ya, mana yang lebih tinggi tidak ada. Tapi karena objeknya adalah undang-undang, tidak ada pilihan bagi DPR untuk tidak mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi nggak bisa, bas bis-bisang rebus, saya pilih MA aja deh. Itulah yang namanya inkonstitusional sebenarnya. Jadi perdebatan tadi itu sangat bisa kita soroti bahwa ternyata anggota DPR tidak paham apa itu dan bagaimana menjalankan konstitusi sebagai legislator. Lalu Mbak Titi gimana? Jadi ini ya, bedanya putusan 60, ini kan soal syarat pencalonan. Dan putusan 90, putusan 90 itu putusan pluralitas. Bahkan yang disenting opinion bukan hanya satu, ada tiga. Dan diputuskan tiga hari sebelum pendaftaran calon. Ini kita putusan kemarin tanggal 20, pendaftaran calon tanggal 27 sampai 29. Bahkan satu hakim Guntur Hamzah harus diluruskan. Secara substansi dia sepakat. Tapi dia bicara soal misalnya Pursel Principle. Delapan hakim lain itu sepakat semua bahwa apa yang ada dalam amar putusan 60 itu harus dilaksanakan. Harus kemudian tidak ada perbedaan begitu ya. Jadi dalam konteks ini saya kira apa yang dilakukan oleh Balek misalnya tadi dengan mempertentangkan antara seolah-olah ada opsi putusan Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Konstitusi ini justru memecah belah institusi peradilan kita. Seolah-olah memang bisa dipilih dan diperhadapkan. Dan dalam konteks persyaratan usia begitu ya kalau dulu kita bersuka cita dengan putusan 90 misalnya. Kenapa kita tidak bersuka cita juga dengan putusan 70 dan 60. Pertama putusan 60 itu memberikan spektrum keuntungan bagi semua partai politik. Jangan lupa ini pilkada serentak. 37 pilgup 508 pilkada kabupaten kota. Masing-masing partai politik di wilayah-wilayati itu bisa mengambil manfaat. Dan juga untuk putusan 70 justru dia menegaskan konstitusionalitas norma dengan tetap menghormati Mahkamah Agung dengan menempatkan norma itu dalam konteks norma undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi bagi kami ketika menonton sidang Balek hari ini terutama saya saya mengajar hukum. Hukumnya bukan hukum biasa hukum pemilu. saya kehilangan motivasi untuk mengajarkan prinsip dan asas pemilu bebas adil bagi manusia saya. Beda lah ngajar di kampus dengan di Balek kan lain. Dalam artian begini. Law in action totally different. Itulah tugas dari legislator untuk mendekatkan itu. Apa yang dipertontonkan oleh Balek membuat publik kita menjadi tidak percaya soal moralitas hukum. Soal bagaimana hukum harus ditegakkan dalam bingkai rule of law. Norma prosedur harus diberlakukan setara. Karena apa? Karena logika hukum legislator kita ternyata tidak menjangkau logika hukum yang dipahami oleh konstitusi, oleh publik dan juga oleh para negarawan yang ada di mahkamah konstitusi. Jadi kalau saya bilang sih ini bukan lagi pembangkangan konstitusi tapi ini pembegalan konstitusi. pembegalan konstitusi luar biasa ini. Oke. Bung Syed, jadi setelah Balek kemudian tadi ya kalau bahasa jurnalistik mungkin mengedit ya. Mengedit putusan mahkamah konstitusi sesuai dengan tafsir dia. Ini bagi Anda di sesuatu yang menguntungan, merugikan atau disclaimer putusan Balek tadi akan disahkan besok di Paripunas tapi jawabannya setelah jadah berikut ini aja. Terima kasih.